Saksikan hanya di El Sinta TV Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi Rabbil Alameen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sungguh mulianya Islam Sungguh sempurnanya ajaran Islam Bahkan Islam mengajarkan kita Untuk mendidik anak kita Ajaran-ajaran Islam Pendidikan-pendidikan agama Sejak dari dini Ajaran tersebut Mendidik anak kita Tentang ajaran Islam Sejak dari dini Bisa kita ambil Dari ketika Rasulullah SAW Menganjurkan kita Ketika Anak baru lahir Terlahir dari rahim seorang ibu Maka yang pertama Rasulullah SAW Melakukan Dan ajarkan kepada kita Adalah mengumandangkan Adhan Di telinga kanannya Mengumandangkan Iqamah Di telinga kirinya Kenapa Rasulullah SAW Mengajarkan kita Untuk mengumandangkan Adhan dan iqamah Bukankah di dalam Adhan dan iqamah Ada kalimat-kalimat Tayyibah La ilaha illallah Ada kalimat-kalimat Tayyibah Muhammad Rasulullah Ajakan kebaikan Ajakan untuk solat Itu artinya Rasulullah SAW Ingin mengajarkan Kepada kita Bahawa yang pertama kali Kita ajarkan Kepada anak-anak kita Adalah Ajaran agama Islam Kalimat-kalimat Tayyibah Kalimat-kalimat Tawheed Dua kalimat Syahadat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Bahkan ketika anak Umur tujuh tahun Rasulullah Menyuruh kita Orang tua Untuk mengajari Mereka solat Atau riwayat hadisnya Mengatakan Ajarilah anak-anak kalian Perintahkan mereka Solat Ketika mereka Umur tujuh tahun Diajarkan solat Ketika umur sepuluh tahun Perintahnya lebih keras lagi Bahkan boleh untuk dipukul Dengan pukulan yang mendidik Bukan pukulan yang mencegerai Tapi biar anak itu merasa Bahwa solat itu penting Menanamkan ajaran-ajaran agama Sejak dini Itulah ajaran Rasulullah S.A.W Sahabat-sahabat Rasulullah Mengatakan Dulu kami Waktu masih belia Belum balik Kami belajar Dari Rasulullah Tentang iman Sebelum kami Belajar Al-Quran Setelah itu Ketika kami Sudah belajar Al-Quran Al-Quran menambah Keyakinan dan keimanan kami Inilah yang ingin Diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Pendidikan agama Sejak dini Karenanya Kalau kita baca Sejarah para ulama Di antara mereka Adalah Sahal bin Abdul Mua At-Tustari Seorang ulama besar Seorang sufi besar Seorang wali ternama Sahal bin Abdul Mua At-Tustari Ketika beliau Masih kecil Pamannya Mengajarkan kepada beliau Kata-kata Allahu Ya'alamuni Allahu Ya'rani Allah mengetahuiku Allah melihatku Anak ini Belum paham Kata-kata tersebut Tapi disuruh Dia mengulang-ulang Sampai ketika Dia paham Baru kemudian Dijelaskan Bahawa Allah Melihatnya Allah Mengetahuinya Dimanapun Dia berada Jadilah kemudian Sahal bin Abdul Mua At-Tustari Ini ketika Dia sudah Beranjak dewasa Dia pun kemudian Menjadi anak Yang baik Di sekolah pun Menjadi anak Yang baik Akhlaknya Suatu ketika Teman-temannya Iri Karena sahal Diperlakukan dengan Baik oleh Gurunya Teman-temannya Mengatakan Kenapa Wahai Guru Anda memperlakukan Sahal dengan Begitu Baiknya Kata gurunya Kalian tidak tahu Apa yang ada Pada sahal ini Sahal ini Adalah beda Dengan Daripada kalian Maka kemudian Sang Guru Mengatakan kepada Semua Anak muridnya Besok Bawalah Burung merpati Dan pisau Setelah kemudian Esokan Keesokan harinya Mereka bawa Burung merpati Dan pisau Kemudian Sang Guru Mengatakan kepada Mereka Sembelelah Merpati ini Di tempat Yang tidak ada Orang yang Mengetahui kalian Jidilah Kemudian Semua Menyebar Dan menyembeleh Burung merpati Tersebut Untuk lebih lanjutnya Tentang kisah Tersebut Kita akan Tunggu Setelah Jidah iklan Berikut ini Peminsa Al-Sinta Yang dimuliakan Allah SWT Masih dalam Risalah Iman Kita lanjutkan Pembahasan Dan cerita Tentang Sahal bin Abdullah At-Tustani Ketika teman-temannya Sudah menyebar Dia pun juga Menyebar Bersembunyi Semuanya Menyebeleh Burung merpati Yang sudah Dia bawa Masing-masing Kecuali sahal Bingung dia Harus dibawa Kemana Merpati ini Harus disembeleh Dimana Merpati ini Jadi akhirnya Kemudian Dia balik Ke gurunya Dalam keadaan Merpatinya Belum dia Sembeleh Sedangkan teman-temannya Sudah menyebeleh Burung merpatinya Maka kemudian Teman-temannya Menertawakan dia Bukankah Sudah disuruh Oleh guru kita Untuk menyembelehnya Tapi kamu tidak Menyebelehnya Kenapa Wahai sahal Sambil Mengajak sahal Maka kemudian Sang guru Mengatakan Tenang Kita tunggu Dan kita dengar Jawaban dari sahal Wahai sahal Kenapa Kamu tidak Menyebeleh Burung merpatimu Kemudian sahal Mengatakan Wahai guru Bahwa tadi Saya diperintahkan Untuk menyebeleh Di tempat yang Tidak ada Orang mengetahuinya Tapi dimanapun Saya berada Dimanapun Saya bersembunyi Allah Mengetahui saya Allah Melihat saya Maka kemudian Gurunya tersebut Mengatakan Lihatlah Apa jawaban Dari sahal Dia tidak Menyebeleh Burung merpati itu Karena Dia tahu bahwa Dimanapun Dia berada Kapanpun Bagaimanapun Keadaannya Banyak orang Ataupun Sembunyi-sembunyi Allah Mengetahuinya Jadilah Kemudian Sahal ini Tumbuh besar Menjadi seorang Sufi Ternama Seorang Waliullah Subhanahu wa ta'ala Ini yang pertama Syariat Adhan Yang diperdengarkan Kepada seorang Anak Jadi itulah Pentingnya Ketika anak Diazankan Di telinga Kanannya Di ikomatin Di telinga Kirinya Agar kita Orang tua Lebih memperhatikan Pendidikan agama Kepada anak-anak kita Sejak dini Yang kedua Ketika anak Baru lahir Rasulullah S.A.W. Mengajarkan Kepada kita Bahawa Anak itu Di tahnik Tahnik itu Adalah Kita berikan Makanan Kepada orang Yang soleh Kemudian Oleh orang Yang soleh Ini Makanan Tersebut Dikunyah Sehingga Kemudian Ada ludah Dari Orang yang soleh Ini Pada makanan Tersebut Setelahnya Kemudian Makanan ini Kita berikan Kepada Anak kita Yang baru lahir Biasanya Makanan Yang dipakai Untuk tahnik Adalah Kurma Sehingga Kemudian Anak tersebut Mendapatkan Makanan Yang pertama Kali dia Makan Adalah Makanan Yang pernah Dikunyah Oleh orang Yang soleh Kenapa Demikian Itu adalah Kita ambil Berkahnya Orang yang soleh Rasulullah Melakukan itu Kepada Anak Kepada Cucu beliau Hasan dan Hussein Kemudian Itu pun Juga Diajarkan Oleh Para Sahabat Dan Kemudian Dilakukan Oleh Generasi Setelah Sahabat Bahkan Sampai Kita Ini artinya Ada Andil Doa Dari Orang Yang soleh Setelah Kita Mendidik Anak Kita Dengan Pendidikan Agama Tapi Jangan Lupa Setelah Itu Kita Mohon Kepada Allah Ta'ala Atau Minta Didoakan Oleh Orang Yang soleh Agar Anak Kita Pun Menjadi Anak Yang soleh Jadi Jangan Lupa Bahwa Ada Andil Doa Dari Orang Yang soleh Ketika Kita Ingin Menjadi Anak Kita Menjadi Anak Yang soleh Jadi Tahnik Ini Memberikan Pelajaran Kepada Kita Bahwa Ada Keberkahan Doa Dari Orang Yang soleh Agar Anak Anak Kita Menjadi Anak Anak Yang soleh Dan Soliha Bukankah Al-Imam Al-Ghazali Seorang Ulama Terkenal Dengan Sebutan Hujjatul Islam Orang Yang Punya Kecerdasan Yang Tinggi Dalam Berdialog Menjelaskan Kebenaran Islam Mempunyai Banyak Karangan Karangan Beliau Yang Fenomenal Adalah Yahya Ul-Muddin Siapa Beliau Beliau Adalah Anak Dari Tukang Jahit Pakaian Yang Terbuat Dari Ghazal Ghazal Itu Adalah Rusa Al-Ghazali Itu Artinya Adalah Anak Dari Tukang Jahit Kulit Rusa Beliau Bangga Nama Akhirnya Disebut Dengan Nama Al-Ghazali Itu Karena Ayahnya Adalah Tukang Jahit Kulit Rusa Apa Yang Dilakukan Oleh Ayah Dari Al-Imam Al-Ghazali Ini Setiap Kali Beliau Datang Kepada Orang-orang Yang Soleh Maka Beliau Bawa Abu Hamid Muhammad Ini Yang Namanya Muhammad Ghazali Waktu Kecil Ini Dibawa Ke Orang-orang Yang Solih Kemudian Dimintakan Doa Agar Menjadi Anak Yang Solih Datang Lagi Kepada Ulama Fulan Dibawa Lagi Al-Imam Al-Ghazali Yang Masih Kecil Ini Dimintakan Doa Kepada Ulama Tersebut Jadilah Kemudian Anak Dari Tukang Jahit Kulit Rusa Menjadi Ulama Besar Yang Terkenal Dengan Sebutan Al-Imam Al-Ghazali Itu Artinya Bahawa Ada Andil Dari Orang Yang Solih Ketika Kita Ingin Menjadi Anak Kita Menjadi Anak Anak Yang Solih Ada Keberkahan Bukankah Rasulullah S.A.W. Mengajarkan Adanya Keberkahan Pada Makanan Pada Minuman Pada Doa Dari Orang-orang Yang Solih Kalau Kita Datang Kepada Orang-orang Yang Solih Kemudian Kita Minta Air Minum Baik Kita Bawa Sendiri Ataupun Air Minum Beliau Setelah Itu Minta Didoakan Oleh Beliau Dan Kita Berikan Air Minum Ini Kepada Anak-anak Kita Kenapa Kita Itu Lakukan Karena Kita Berharap Keberkahan Dari Orang-orang Yang Solih Ketika Diminum Oleh Anak-anak Kita Kita Berharap Mudah-mudahan Anak-anak Kita Mendapatkan Keberkah Pemirsa Il-Sinta Yang Dimuliakan Al-Allah Kita Lanjutkan Setelah Iklan Berikutnya Pemirsa Il-Sinta Yang Dimuliakan Dan Diberkati Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Ketiga Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengajurkan Kita Untuk Melakukan Walimah Aqiqah Aqiqah Itu Adalah Hewan Yang Disembelai Pada Hari Ketujuh Dari Kelahiran Anak Baik Itu Berupa Domba Ataupun Kambing Bahkan Para Ulama Juga Membolehkan Kalau Seandainya Orang Itu Mau Ber-Aqiqah Dengan Sapi Sekalipun Maka Dibolehkan Aqiqah Ini Kemudian Disyariatkan Di Dalam Islam Untuk Kemudian Dibagi-bagikan Dagingnya Dalam Keadaan Matang Bahkan Dianjurkan Ketika Memotong Bagian Dari Hewan Aqiqah Tersebut Dipotong Pada Persendihannya Kemudian Dimasak Dengan Masakan Yang Manis Kenapa Karena Kita Berharap Mudah-mudahan Anak Ini Selamat Tidak Terkena Apa-apa Pada Anggota Badannya Dimasak Dengan Masakan Yang Manis Manis Agar Anak Ini Akhlaknya Pun Menjadi Akhlak Yang Baik Akhlak Yang Mulia Ini Syariat Akhlak Tapi Apa Dibalik Dari Syariat Akhlak Ini Bahwa Ada Peran Besar Dari Makanan Ketika Kita Sudah Mendidik Anak Kita Dengan Pendidikan Agama Kemudian Kita Minta Doa Dari Orang-orang Yang Soleh Maka Setelah Itu Ada Peran Makanan Agar Anak-anak Kita Menjadi Anak-anak Yang Soleh Adakah Makanan Itu Berpengaruh Kepada Diri Kita Iya Makanan Bisa Berpengaruh Pada Ibadah Kita Makanan Bisa Berpengaruh Pada Pahala Dari Solat Kita Para Ulama Mengatakan Kalau Kita Makan Makan Yang Haram Kemudian Setelah Itu Kita Solat Dan Masih Ada Dalam Perut Kita Makan Yang Haram Maka Bisa Jadi Solat Kita Sah Tapi Tidak Mendapatkan Pahala Ketika Kita Mendidik Anak Anak Kita Maka Jangan Lupa Kalau Menginginkan Anak Anak Kita Menjadi Anak Anak Yang Solih Dan Solihah Berilah Kepada Mereka Makanan Makanan Yang Halal Setiap Daging Yang Tumbuh Dari Sesuatu Yang Haram Maka Dia Akan Lebih Dekat Kepada Neraka Maksudnya Setiap Daging Yang Tumbuh Dari Sesuatu Yang Haram Akan Menjadikan Orang Tersebut Sering Melakukan Perbuatan Maksiat Setiap Orang Yang Selalu Melakukan Perbuatan Maksiat Maka Akan Lebih Dekat Kepada Neraka Itu Maksudnya Jadi Ada Peran Makanan Orang Yang Solih Dan Menginginkan Anak Yang Solih Dan Solihah Pasti Dia Akan Memperhatikan Makanan Buat Anak Anaknya Adalah Seorang Idris Seorang Pemuda Setiap Ketika Dia Berjalan Menyusuri Sungai Ketika Kemudian Dia Berjalan Melihat Ada Sebuah Apel Buah Apel Yang Hanyut Di Sungai Maka Kemudian Dia Ambil Buah Apel Tersebut Dia Makan Tapi Kemudian Setelah Hampir Separuh Dari Buah Apel Dia Makan Dia Sadar Bahwa Buah Apel Ini Bukan Pemilik Dia Jadilah Kemudian Dia Ingat Dia Harus Mencari Siapa Pemilik Buah Apel Tersebut Dia Susurin Sungai Tersebut Sampai Kemudian Dia Mendapatkan Kebun Apel Di Dekat Sungai Dia Amati Buah Apel Yang Dia Makan Disamakan Dengan Buah Apel Yang Ada Di Kebun Tersebut Ternyata Hampir Demirip Maka Kemudian Dia Cari Siapa Pemilik Kebun Tersebut Setelah Kemudian Dia Dapatkan Pemilik Kebun Dia Pun Mengatakan Adakah Apel Ini Adalah Milik Tuan Kata Pemilik Kebun Tersebut Ya Karena Ciri Ciri Apel Sama Dengan Apel Apel Yang Ada Di Dalam Kebun Saya Idris Pun Mengatakan Kalau Tuan Berkenan Maka Relakan Ridokan Sebagian Dari Buah Apel Ini Sudah Saya Makan Pemilik Apel Itu Kemudian Heran Ada Seorang Anak Muda Jauh Jauh Dia Kemudian Berjalan Menyusuri Sungai Sampai Kemudian Dia Dapatkan Siapa Pemilik Buah Apel Yang Dia Makan Ini Pasti Bukan Anak Muda Yang Sembarangan Pemilik Apel Itu Kemudian Ingin Mengujinya Dengan Mengatakan Tidak Mudah Kamu Minta Untuk Diritokan Kamu Harus Kerja Di Kebun Apel Saya Membersihkan Kebun Apel Saya Merawat Kebun Apel Saya Selama Satu Tahun Dan Tidak Saya Gaji Sungguh Luar Biasa Ujiannya Karena Hanya Memakan Setengah Dari Buah Apel Dia Harus Kerja Di Kebun Apel Tanpa Dia Mendapatkan Gaji Dia Pun Laksanakan Itu Karena Demi Mendapatkan Keikhlasan Dari Separuh Buah Apel Yang Dia Makan Setahun Berjalan Kemudian Dia Ingin Pamitan Dia Mengatakan Kepada Pemilih Apel Saya Sudah Satu Tahun Bekerja Di Tempat Anda Saya Hanya Ingin Pamitan Dan Saya Mohon Di Ikhlaskan Separuh Dari Buah Apel Yang Sudah Saya Makan Ternyata Pemilih Apel Ini Selama Satu Tahun Sedang Mengawasi Pemuda Yang Namanya Idris Begitu Amanahnya Begitu Jujurnya Begitu Baiknya Pemilih Apel Ini Pun Juga Ingin Menguji Lagi Dengan Mengatakan Tidak Mudah Masih Ada Satu Syarat Lagi Engkau Nikahi Putri Saya Dan Putri Saya Buta Tuli Dan Pincak Idris Pun Mengatakan Dalam Hatinya Bagaimana Ini Harus Menikahi Seorang Putri Yang Seperti Itu Maka Karena Dia Ingin Diikhlaskan Separuh Dari Buah Apel Itu Itu Pun Dia Kemudian Apa Rela Suruh Masuk Kedalam Ruangan Ternyata Yang Dia Lihat Adalah Seorang Perempuan Yang Cantik Tidak Buta Tidak Tuli Dan Tidak Pincak Kemudian Dia Keluar Bertanya Kepada Mertuanya Dan Kemudian Dijau Oleh Mertuanya Putri Saya Buta Karena Matanya Tidak Pernah Dipakai Untuk Hal-hal Yang Maksiat Tuli Karena Telinganya Tidak Pernah Dipakai Untuk Mendengar Hal-hal Yang Maksiat Pincak Karena Kakinya Tidak Pernah Dipakai Untuk Hal-hal Maksiat Jadilah Kemudian Idris Menikahi Perempuan Itu Seorang Laki-laki Yang Solih Menikah Dengan Perempuan Yang Solihah Lahirlah Seorang Yang Bernama Muhammad Bin Idris Yang Kemudian Terkenal Dengan Sebutan Al-Imam As-Syafi'i Inilah Seorang Yang Solih Lahir Karena Kedua Orang Tuanya Memperhatikan Makanan Yang Halal Bagi Anak Ini Diantara Kita Bisa Mendidik Anak-anak Kita Dengan Pendidikan Yang Benar Sesuai Dengan Syarat Islam Mendidik Agama Mereka Mohon Doa Dari Orang-orang Yang Solih Memperhatikan Makanan Mereka Insyaallah Anak-anak Kita Menjadi Anak-anak Yang Solih Dan Solihah Kita Kita Pun Berharap Mudah-mudahan Allah Subhanahu Ta'ala Memberikan Anak-anak Kita Anak-anak Yang Solih Yang Solihah Amin Ya Rabbal Alamin Barakallahu Fikum Wa Assalamualaikum Wallahul Muwaffiq Ila Akwam Tariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh